I lost my best friend to 23, she left her body in Harvard above me, I saw no shadow, I looked around Was that your final goal? It doesn't matter, Indonesia has taken the lead right to the start Tampil sebagai gelendang bertahan Nathan Gion cekatan merebut bola dengan lugas Umpan-umpan terobosannya juga beberapa kali membuat pertahanan Australia kewalahan Bahkan gol kemang teguh Trisnanda pada menit ke-45 berawal dari aksinya Sepakan placing, pelanatan dikonversi menjadi goal oleh kombang lewat sungguhan Pemain Nathan Gion ini benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pemain bertahan Dalam situasi bertahan, Irka sedang membantu serangan sama sekali tak sanggung Selain tampil afik dalam melangga ini, ternyata Nathan juga memiliki sifat kelasnya Hal ini, ia tunjukkan saat pertandingan selesai Para pemain bersiap untuk sesi foto bersama dengan sporter Saat itu Nathan, berada di belakang Terdilupanya ada kapten Timas Indonesia Rizkyidu Saat itulah Nathan melancarkan aksi jailnya Nathan memegang telinga Rido dari belakang Hal ini tak berlangsung sekali namun hingga dua kali Rizkyidu yang kaget langsung menolak ke belakang Saat melihat Nathan, dirinya hanya bisa tersenyum Melihat aksi jail dari Nathan Joon Ada pemersiapan grup A Piala Asia U23 Liga 2024 sangat ketat Hanya Qatar yang sudah berada dalam posisi aman Sedangkan Indonesia, Australia, dan Jordania masih punya peluang Karenanya, Tua Sintayong sangat dihatikan dalam laga melawan Jordania Jika bisa membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke delapan besar Kontraknya nisjaya diperpanjang PSSI Alhamdulillah hari ini kita mendapat 3 poin Kita akan fokus untuk Jordan Terima kasih dukungannya Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemani mu Tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu Jangan lupa subscribe Timnas TV Biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia Terima kasih telah menonton